Baik Buya, Alhamdulillah telah masuk satu penelpon kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, dengan siapa dari mana? Pak Dayatul dari Aceh. Baik, silahkan bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Buya, ini mau bertanya mengenai akidah. Akidah kita asyariah mengatakan Allah itu bertempat. Dan Allah tidak butuh kepada tempat. Bertempat? Tidak. Siapa yang mengatakan bertempat? Salah. Tidak bertempat ya? Akidah kita asyariah mengatakan Allah tidak bertempat. Dan Allah tidak butuh kepada tempat. Kemudian ada pemahaman Buya. Bahasanya mengatakan Allah itu di atas aras. Bagaimana itu penjelasannya Buya? Ini itu saja. Terima kasih. Baik. Kalau Allah beristiwa atas aras. Allah beristiwa. Makna istiwa bermacabatnya makna istiwa. Berkuasa di atas aras. Maksudnya menguasai atas aras. Istiwa atas aras. Tapi kalau mengatakan Allah bertempat di aras jadi salah. Allah bertempat di langit jadi salah. Karena kalau Allah beristiwa atas aras. Ada dalam Al-Quran Al-Rahmanu al-Azis Tawa. Tapi makna istiwa apa? Bukan berarti duduk seperti kita. Sebab makna istiwa ada berapa belas makna istiwa. Jangan gara-gara Al-Rahmanu al-Azis Tawa. Lalu mengatakan Allah bertempat di atas aras. Siapa yang mengatakan Allah bertempat di atas aras? Aras adalah ciptaan Allah. Allah tidak perlu dengan aras. Sebelum aras ada, Allah sudah ada. Setelah aras ada, Allah tetap ada. Sebelum menciptakan aras. Di nisbat kemarin Allah, aras bukan berarti Allah harus tinggal di aras. Seperti baka bahaytullah bukan berarti Allah nongkrong di situ. Tidak. Karena nisbatu tashrif untuk dimuliakan kemuliaan. Jadi bukan. Sudah harga pemahaman bahwasannya Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak butuh tempat, Allah yang menciptakan tempat. Bukan di langit. Bukan di atas aras tempatnya. Karena Allah tidak bertempat. Kalau arrahmanu Allah yang maha kasih alal arshi. Di atas aras, istawa, beristiwa. Itu benar dalam Al-Quran Anda. Cuma makna istiwa itu apa? Panjang kita jelaskan dalam kitab ini juga ada. Istawa itu maknanya banyak. Dan orang baru tahu maknanya kalau tahu siapa yang beristiwa. Kalau kita tidak tahu siapa yang beristiwa, kita tidak akan mengerti. Sehingga istawa, istawat al-judi. Istawa, perahu yang beristiwa di atas gunung judi. Judi, judi, gunung judi. Berarti berham, bersandar. Pohon istawa. Pohon berarti meninggi. Loh, meninggi dengan ini kan beda. Kenapa kita kok menakmanai pohon yang istawa, yastawinya pohon adalah meninggi? Karena kita tahu pohon. Kita bagaimana tahu bahasanya kalau perahu itu istawi adalah berlabuh atau bersandar? Karena kita tahu perahu. Bahkan dikatakan istawa juga not dodge. Buah itu yang masak. Macam-macam makna istawa. Lalu kita akan apa? Karena kita tahu tentang buah. Istawa, di nama istawa adalah menjadi kuat. Orang istawa menjadi kuat. Bagaimana kita tahu karena disebutkan pada manusia? Kita tahu manusia, kuat. Coba ada disebutkan di sini. Tapi di saat istawa, di nisibatkan kepada Allah. Kita tidak tahu dari Allah bagaimana Anda menghayalkan tentang dodos. Anda salah. Maka selagi Anda tidak tahu, jangan sok tahu. Anda tidak tahu dari Allah. Maka jika ada sesuatu yang dinisibatkan kepada Allah, juga dinisibatkan kepada manusia, harus hati-hati di sini. Supaya jangan Anda menyamakan Allah dengan manusia. Iya, istiwaknya manusia kita tahu. Istiwaknya pohon kita tahu. Istiwaknya perahu kita tahu. Karena kita tahu manusia, kita tahu pohon, kita tahu perahu. Tapi Allah kita tidak tahu. Lalu bagaimana istawa? Tetap kita tidak tahu istiwa ini. Lalu jangan diartikan duduk. Bagaimana Anda mengatakan duduk? Atau tinggal di atas syaras? Bagaimana istiwa dengan tinggal? Allah tidak perlu. Jadi koidah kembali bahasanya. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Seperti sebelum menciptakan tempat. Dan setelah menciptakan tempat, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Jangan dihayalkan Allah bertempat. Gara-gara menghayalkan Allah bertempat, maka ada hayalan nanti Allah harus bentuk seperti manusia. Nanti turun, ada tangan, ada mata, ada kaki. Khalas. Fast. Full manusia. Akhirnya masuk kepada suatu yang dilarang. Maka akidah al-sunnah diwaljamati dengan taufitnya, dengan ta'wilnya adalah akidah yang paling tepat untuk menyelamatkan kita daripada hayalan-hayalan. Daripada memberhalakan Tuhan di otak kita. Di hayalan kita. Allah lesa kemithri syai'un. Seperti itu. Ini panjang kisahnya. Jadi tetap tidak benar yang mengatakan Allah bertinggal di atas arash, Allah tinggal di langit. Tidak benar. Tidak benar. Karena Allah yang menciptakan langit, menciptakan arash. Seperti itu. Ada di buku ini kebetulan. Kami bahas panjang lebar tentang manhaj. Salaf mancap orang-orang dahulu dalam memahami ayat-ayat yang dinisbatkan kepada Allah yang secara dohir adalah akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Di situ ada dohabid, ada rambu-rambunya. InsyaAllah. Aceh aman. Jangan khawatir. Kalaupun ada virus-virus baru, InsyaAllah sudah dipangkas oleh masyarakat Aceh. Aceh adalah akidahnya kuat. InsyaAllah. Jangan khawatir. Wallah alam biswa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.